Pembangunan stadion bertaraf internasional di area Taman Membersih Manusiawi dan Wibawa, BMW, Tanjung Priuk, Jakarta Utara segera dimulai. Jika tidak ada kendala, rencananya pada bulan ini akan dilakukan groundbreaking atau peletakan waktu pertama pembangunan stadion. Proses pembangunannya sendiri diperkirakan membutuhkan waktu sekitar 2 tahun. Sedangkan anggaran pembangunan stadion BMW yang mencapai 1,2 TL, sumber dari APBD DKI yang dicairkan secara multi-years. Sementara itu, guna mengecek langsung kondisi lahan seluas 30 hektare yang akan dibangun di stadion itu, Gubernur DKI Jakarta, Jokowi, sama Kepala Linas Olahraga dan Pemuda DKI Jakarta, Rationo, meninjau lokasi Taman BMW, Kamis 13 Maret 2014. Saat ini, proses sertifikasi lahan tersebut baru rampung 12 hektare atau sebanyak 2 bidang dari total 6 bidang tanah yang ada. Sedangkan sisanya masih terus diproses di Badan Pertanahan Nasional seiring dengan pembangunan stadion BMW. Selain dibangun stadion, sebagian lahan juga akan dibuat untuk ruang terbuka hijau dan ruang terbuka biru. Stadion BMW dibangun sebagai pengganti stadion nebak bulus yang akan dibongkar untuk pembangunan depo mas rapid transit. Nantinya, stadion ini akan dijadikan markas besar klub sepak bola persija. Dari Jakarta Utara, Tim Berita Jakarta melaporkan. Terima kasih. 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 Terima kasih.